Intro Kata Rasulullah SAW Sitatu asya'in tukhbitul amal Ada enam sifat yang menghancurkan amal kebaikanmu Satu kata Nabi Al-istighalu bi'uyubil khalqi Suka sekali cari jeleknya orang Dia lupa jeleknya dirinya sendiri Ini ya Pak gosip Semua mau dia urusi Jeleknya orang dia nampak Dia tidak tahu jelek dirinya Yang orang Melayu mengatakan Semut seberang lautan tampak olehnya Sementara gajah di pelupuk matanya tidak terlihat Kan aneh Semut yang jauh Dia bisa lihat Sementara gajah di depan matanya Dia tidak lihat Ini banyak orang seperti ini Pak Jeleknya orang dia tahu semua Sementara keburukan dirinya dia tidak urusi Maka Nabi menjelaskan Beruntunglah Orang-orang yang terlalu sibuk Mencari kekurangan dirinya Sehingga tidak punya waktu Untuk mencari aib dan kekurangan orang lain Saat ada ibu-ibu bilang begini Ustaz kan cocok itu yang saya bilang Memang begitu Memang begitu Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya Dia makan bangkai Nabi lalu bertanya Jibril Siapa itu Siapa itu belen-belen sekali Dia share semua kejelekannya orang Jeleknya orang semua ditabur Calik-calik lawannya Dijelek-jelekkan semua Nah itu hancur amalnya Itu nanti diakhiratkan ada orang datang Ya Allah Ini puasaku Tunggu dulu Tuhan Saya pernah bertetangga itu di Ternate Nah gosip kak Katanya anakku yang lurus rambutnya Bukan anaknya suamiku Karena suamiku keritin rambutnya Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya Karena sudah di rebonding Gara-gara fitnanya Saya malu satu kota Saya minta keadilan Allah berpermanis sudah Ambil mitu puasanya Habis puasanya tiga tahun Habis puasanya lima tahun Masih ada yang datang Saya juga ya Allah Saya pernah dicerita Katanya mobilku hasil korupsi Gara-gara fitnanya Saya tidak diangkat jadi pegawai negeri Saya tetap menjadi PTT Pegawai tidak tetap Sudah itu TTP lagi Tetap tidak pegawai Saya minta keadilan ya Allah Allah berpermanis sudah Ambil puasanya Ambil sholatnya Habis puasa Ambil sholat Setor lagi Ya Allah Ini hajiku Datang lagi tetangganya Tunggu dulu Tuhan Tunggu dulu Tuhan Saya juga pernah di fitnah Gara-gara fitnanya Saya kalah di caleg Habis sawahku Kujuan Karpiku Ambil kembali di mesdi Saya minta keadilan ya Allah Allah berperman Eh sudah Ambil mitu hajinya Habis amalnya pak Habis Puasanya habis Sholatnya habis Hajinya habis Sakatnya habis Masih ada yang datang Ya Allah Saya juga pernah dicerita Kejelekanku Allah berpermanis Bagaimana Habis amalku ya Allah Bagaimana lagi Sudah habis amalku Kata Allah Supaya adil Ambil dosanya Itu orang pernah Kosakiti Ambil semua dosanya Itu orang pernah Kofitnah Ambil semua dosanya Itu orang pernah Kohina Habis Amal kebaikannya Dosanya orang masuk Maka saya pak Kalau nabuli Orang di medsos Saya bilang Habis tong itu Amalmu Cerita mak terus Caput Itu amalakmu Jadi kalau ada orang datang Ustaz Nah benci sekali Itu Kenapa aku bilang Dek Nah cerita semua Jelek tak Bukan Nah benci Itu Dek Nah sayang Maksudnya apa Nanti amalnya Itu dah kasih Kalau dia mati Aku ambil semua Amalnya Ambil dosaku Maka bapak Kalau ada Cerita jelek Diam Nah kasih kiamalnya Kasih dosata Ini ibu-ibu Biasa ini Sayang sekali Ibu-ibu sedikit disini Ibu-ibu kan Sifatnya itu Seperti toge Tau toge pak Coba lihat itu toge Suka ikut campur Bikin kit soto banjar Ada Gado-gado Ada Pecel Ada Tahuisi Ada Jalan kote Ada Selalu ikut Campur Karena dia selalu Ikut campur Maka Itu toge Takdirnya Semua bengkok Tidak ada itu toge Yang lurus Bingkok semua pak Maka Kalau ada orang Pagi-pagi Gosip Teriaki saja Wih Toge Kata Al-Quran Kata Al-Quran Sukakah kamu Memakan Bangkai sesamamu manusia Sudahlah Suatu kali Umar bin Hatab Datang menghadap Nabi Ya Rasulullah Ada anak muda Baik sekali agamanya Soleh Dia akan menikah Sayangnya perempuan yang dia menikahi ini Mantan pelacur Ini laki-laki Baik sekali Kasian Dan dia tidak tahu Siapa calon istrinya Apakah saya kasih tahu Ya Rasul Ini laki-laki Siapa ini perempuan Dia mau peristrikan Nabi kalau bahasa di Makassar Eh Umar Kenapa tahu saya Kau sibuk Apa urusanmu Kenapa kau urus siorang Kau tahu enggak Kenapa itu Laki-laki Dia tidak tahu Aibnya itu perempuan Kau tahu enggak Kenapa ini laki-laki Dia tidak bisa tahu Itu rahasianya Itu perempuan Siapa yang tutup Rahasianya ini perempuan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kau yang ingin Membongkarnya Jadi Ramadhan Tinggalkan gosip Kalau ada yang datang Anu Tau usah bos Anu-anu-anu Yang bagus Kalau datang orang Apa kita bilang Ustaz Katanya anu-anu Maka yang baik Kita ucapkan Apa Na'udzubillah Min zalik Kita berlindung kepada Allah Dari keburukan seperti itu Cuma kan kita tidak Bisa amalmu bos Satu Yang menghancurkan amal Suka cerita Kejelekan orang Ada orang yang boleh Mencari-cari Kejelekan orang Ada pekerjaan Yang malah dituntut Mencari-cari Kejelekan orang Siapa Jaksa Hakim Polisi Itu cari-cari Jeleknya orang Tujuannya apa Bukan cari uang Ada juga itu pak Aparat Mana Ini pasal ini Pasal ini Aman UUD Ujung-ujungnya duit GBHN Apa itu KUHP Kasih uang Habis perkara Ada yang begitu Nah ini tentu Lebih besar lagi dosanya Bukan menegakkan keadilan Tapi memeras Kenapa Hakim Jaksa polisi Boleh mencari-cari Kejelekan orang Tujuannya apa Supaya Ditahu Itu kejahatan Lalu Diberitahukan Kepada orang lain Supaya dia tidak Mengikuti kejahatan itu Itu tujuannya Yang kedua Yang menghancurkan amal Apa itu Kaswatul Qalbi Apa itu Ustaz Keras hati Maked Doatina Tidak mempan Nasihat Mudah-mudahan Yang cepat pulang Tadi ini Itu bukan Keras hati Pada Saman Nabi itu pak Kalau ada orang Mucerama Dia pergi Nabi bilang Innal munafikin Orang munafik Tidak sedang Dengar dakwah Ada itu yang begitu pak Itu pada zaman Nabi Kalau Orang muncerama Makanya itu Teman-teman kita Tablik Kalau dia mau dengar Mau Baca buku Sudah sumber kumpul itu Sumber kumpul semua Memang begitu Pada zaman Nabi Kita muncerama Mana pintu kulompati Tahu Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Orang beriman itu Yang bagus imannya Apabila Dia dengar Nama Allah Bergetar hatinya Disebut Nama Allah Bergetar hatinya Yang kedua Apabila dibacakan Ayat Allah Bertambah imannya Ini Dibacakan Ayat Allah Pulang Itu orang Islam Pak Dalam masjid Orang Islam Dalam masjid Seperti Ikan Dalam air Ada tidak Ikan pak Coba lihat itu Ikan kalau dalam air Senang itu pak Berenang Kesana kemari Bapak-bapak Ada ikan Tidak senang air Ada Pak Kira-kira Ada ikan Tidak senang air Ada pak Ada Ikan mau mati Kalau ada ikan Sudah tidak senang air Mau mati Jadi kalau ada orang Cerama Dia keluar Mau mati Pernah saya selesai Cerama begini Tiba-tiba Ada orang tua Datang Kusisa Karena Kusisa saya Kenapa Dari tadi Saya mau kencing Saya mau keluar Terpas aku Tahan Kalau yang mau Kenci silahkan pak Ini bapak Saudara-saudara Sekalian Itu Tanda orang Beriman Dibacakan Ayat Allah Bertambah imannya Kalau bapak Selesai dengar Cerama Senang Perasaannya Bapak Beriman Tapi kalau Dengar cerama Selesai dengar Cerama Anda bilang Pasat Pol PP Bapak Dia mau lagi panggil Itu cerama Saya tidak suka Ceramanya Kenapa Anam Nambah Saya terusnya Kena Masuklah Kobos Orang mati Hatinya itu pak Bahkan Ayat berikutnya Allah jelaskan Orang yang Dengar dakwah Kalau dia tidak Suka dengar dakwah Ayat berikutnya Dijelaskan Mereka Lebih hina Dari binatang Coba itu Ada dalam Kur'an kan Ayo Waja'alna Min Baini Aidihim Sadda Apa Bismillahirrahman Kau Sampaikan Ayat Allah Atau Tidak Sama Saja La Yuminun Mereka Tidak Akan Beriman Kau Sampaikan Ayat Allah Atau Tidak Koceramai Atau Tidak Konasihati Atau Tidak Kodakwai Atau Tidak Sama Saja Mereka Tidak Akan Beriman Bahkan Ayat Berikutnya Dijelaskan Hatam Allahu Punya Hati Tapi Tidak Bisa Dipakai Punya Mata Tidak Bisa Melihat Punya Telinga Tidak Mendengar Mereka Lebih hina Dari Binatang Jadi Kalau ada Orang Islam Pak Sudah Tidak Tenang Kalau Dengar Cerama Tidak Senang Dengar Dakwah Mereka Lebih hina Dari Binatang Tau Binatang Pak Tau Binatang Tau Binatang Kambing Tau Kambing Binatang Tau Binatang Kambing Tau Kambing Binatang Itu Kambing Mamaku Di kampung Sampai Sekarang Masih Jual Beli Kambing Itu Kambingnya Kalau ada Nakal Ganggu Temannya Langsung Nabi Mamaku Tangkap Bawa Di pasar Jual Sampai Di pasar Tidak Ada Beli Haji Dek Gak Beli Tidak Ada Beli Pali Isui Kasih Pulang Potong Kambing Nakal Jual Tidak Ada Beli Potong Makan Sama Sama Kalau Ada Disini Mereka Lebih Hina Dari Binatang Jadi Kalau Ada Orang Tidak Suka Dengar Cerama Bembe Kambing Kambing Yang Dua Kekina Itulah Dia Malah Musuh Itu Ustaz Nabuli Saya Nabuli Juga Itu Ustaz Anak Muda Nabuli Ustaz Cerita Sunnah Sunnah Terus Tidak Pernah Memelihara Sunnah Eh Kenapa Aku Bilain Saya Tidak Pelihara Sunnah Buktinya Aku Tidak Pelihara Jenggot Oh Dia Apa Kalau Tidak Mau Tunggu Gara Jenggot Tapi Saya Bila Tidak Apa-apa Malah Tudus Aku Ya Tiga Yang Menghancurkan Amal Kita Ulang Tadi Satu Tukang Gosip Dua Keras Hati Apa Apa Dia Tau Itu Ilmunya Lebih Bagus Ilmuku Habis Bosa Malmu Tiga Yang Menghancurkan Amal Tidak Ada Rasa Malunya Bahkan Rasulullah Menjelaskan Sebenarnya Pakaian Orang Takwa Itu Rasa Malu Ini Yang Sudah Mulai Tipis Di Indonesia Pak Coba Lihat Pejabat Kita Sekarang Bandingkan Pejabat Jepang Pejabat Jepang Pak Baru Dituduh Baru Dituduh Korupsi Sudah Mundur Bukan Coba Mundur Pak Nah Bunuh Dirinya Karena Dituduh Tidak Terbukti Jepang Kita Bukan Lagi Dituduh Sudah Dipenjara Masuk Lagi Calik Jawab Ini Indonesia Pak Pencuri Perampok Koruptor Bapak Bapak Mulai Sekarang Yang Curi War Negara Jangan Koruptor Cantik Sekali Disebutnya Bilang Kau Perampok Panga Rambungis Bilang Panga Pencuri Itu 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 Saudi Pencuri Dipotong Kepalanya Pak Malaysia Mencuri Dipotong Tangannya Di Indonesia Dipotong Masa Tahanannya Dulu Dulu Saya Buktikan Buktikan Dia Bohong Atau Tidak Kalau Masih Tahan Itu Baru Pergi Pengantin Bapaknya Pakai Songkok Mamaknya Pakai Jilbab Besar Nak Pegang Anaknya Disini Baru Apa Tidak Pakai Jilbab Anaknya Kelihatan Dadanya Kelihatan Pahanya Modern Tidak Dongo Ini Pak Ini Kita Dulu Kalau ada Perempuan Hamil Di luar Nikah Apa Dia bilang Bunuh Itu Pergi Kau Malu Kita Bunuh Kalau Ada Cewek Diboncen Sama Cowoknya Dipanggil Itu Anak Dicari Itu Bapaknya Mana Mana Itu Adek Yang Cewek Siapa Yang Bonceng Pukul Itu Adek Sekarang Anaknya Cewek Tinggal Malam Minggu Di rumah Keluar Nanti Nabi Langkor Andak Laku Orang Kalau Berhasil Puasanya Rasa Malunya Tinggi Kalau Bapak Merasa Berhasil Puasa Tapi Tidak Tidak Punya Rasa Malu Dan Ada Itu Pak Sekarang Yang Namanya Budaya Malu Hilang Haji Tiap Tahun Pigi Umroh Asan Di Masjid Ayala Salam Dobol Tiga Mendom Eh Haji Padoming Kuras Siri Banyak Begitu Kalau Kau Sudah Haji Datang Kau Masjid Sudah Muka Sakaratil Maut Masih Juga Kalau Lihat Cewek Anak Sudah 70 Umurnya Kuras Siri Habis Sama Lu Ibu Bapak Saudara Saudara Sekalian Masih ada Tiga Tapi Waktu Yang Sangat Terbatas Saya Saya Harus Ke Bandara Karena Penerbangan Saya Setengah Tujuh Ini Saja Tau Sia Kita Mudah-mudahan Ada Manfaat Pelihara Amal Pak Akhir Ramadan Ini Kencangkan Pak Nabi Akhir Ramadan Kencangkan Kalau Nabi Sedikit Tidurnya Kalau Kita Sedikit Sedikit Tidur Ya Kan Beda Sedikit Saja Pak Nabi Itu Sedikit Makan Kita Sedikit Sedikit Makan Satu Kita Suka Itu Sundanya Nabi Poligami Itu Suka Sudah Haji Sudah Dua Istrinya Mau Kawil Lagi Haji Kawil Lagi Nabi 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 Ya Tawa Ampa Cocok Cocok Sekalinya Sholat Cepat Sekali Pak Sholat Duru Cepat Allahuakbar Allahuakbar Nabi Kenapa Cepat Sekali Nabi Itu Kalau Sholat Sampai Bangka Betis Nabi Itu Nabi Saya Bukan Nabi Istrinya Nabi Sudah 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 Saudara Saudara Sekalian Akhir Ramadhan Rapatkan Kuatkan Kembali Pak Karena Di Akhir Ramadhan Ada Satu Malam Yang Lebih Mulia Dari Seribu Bulan Disebut Laylatul Qadar Malam Penentuan Malam Laylatul Qadar Itu Jumur Ulama Mayoritar Ulama Berpendapat Sepuluh Malam Terakhir Jadi Bapak Datang Ke Masjid Itikab Itikab Itu Datang Ke Masjid Pak Bapak Tidak Bisa Tahajud Tidak Bisa Ngaji Duduk Saja Itu Namanya Boleh Dapat Pahala Bapak Duduk Saja Sampai Tidur Jangan Ada orang Pergi Itikab Di Masjid Pak Pergi Itikab Bawa Bantal Bawa Selim Sembilan Bukan Itikab Pindah Tempat Tidur Itu Beli Beli Kalau Pergi Ke Masjid Dia Pindah Tempat Tidur Datang Ke Masjid Ngaji Pak Capek Ngaji Bapak Berdiri Lagi Jalan Jalan Keliling Masjid Duduk Lagi Itikab Bapak Lagi Itikab Turun Laylatul Qadar Maka Sama Halnya Pak Lebih Mulia Pak Bapak Solat Tahajud 83 Tahun Berturut 83 Tahun Bapak Pernah Solat Di Sini 83 Tahun Berturut Turut Tidak Pernah Tarawes Saja 20 Rakaat Bapak Menyerah Apalagi Kalau Semua pulang Soalim Itu Tadi Imam Dia Siksa Kita Kenapa Sambayan Suruh Surah Yasin Dia Bagi Dua Demikian Mudah-mudahan Ada manfaat Lebih dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh